Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Dea di Galeri Senapan Angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin, mulai dari review tes akurasi, cek gudang dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk diberikan, saya akan merekomendikan seperti biasa kita akan merekomendikan 2 senapan angin yang ada di belakang saya ini nanti kita akan melakukan spek-spek dari kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini, dan seperti untuk saya merekomendasikan untuk senapan anginnya saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana kabernya, saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dan juga dipanjangkan umurnya, amin, saya doakan semoga jika kalian terus bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian jangan lupa di-subscribe juga ya, maksudnya untuk merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini disini sudah ada senapan angin, dua senapan angin yaitu ada senapan angin Fx Barakuda dan juga ada senapan angin Predator Barakuda kita bahas untuk spek-speknya dan kita bahas untuk perbedaan dari kedua senapan angin ini kita bahas untuk senapan angin yang pertama dulu itu senapan angin Fx Barakuda kita bahas dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya kita bahas secara berutama saja dari bagian sini sampai ke bagian belakangnya kita bahas dari bagian sini terlebih dahulu, kita bahas dari bagian depan untuk di bagian depan sudah ada bagian laras untuk bagian depannya ini itu namanya bagian larasnya untuk bagian larasnya ini menggunakan laras BGP yang pasti dilengkapi dengan bagian serombongnya juga karena ada senapan angin yang tidak memakai serombong tapi kalau senapan angin Fx Barakuda ini sudah dilengkapi dengan serombong dan juga ada dobel serombongnya di bagian sini yang berwarna merah di bagian dalam ini namanya juga bagian serombongnya yang berwarna hitam di bagian luar namanya juga bagian serombongnya untuk serombongnya itu diameternya 22 untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm alurnya 12, diameternya 14 untuk bagian panjang larasnya dan untuk bagian laras di bagian sini itu ada bagian penutup laras karena senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk bagian panjang laras sebagai variasi tapi juga Gantinya menggunakan menggunakan perdem juga kalau misal kalian suka berbuat sesetensi biasa agak tidak berarti di bagian rasa kalau berbagai menutup laras bisa diganti menggunakan perdem juga diganti menggunakan perdem juga bisa sepertinya langsung saja kalau bisep yang suaknya dibakaian ber nemet saja juga bisa juga menggunakan perdem metric untuk bagian penutup larasnya gitu Dan di bagian bawahnya sini Di bagian bawahnya lalas juga ada bagian tabung Ini namanya bagian tabungnya Untuk bagian tabungnya ini Menggunakan tabung Venom 500cc Bukan menggunakan tabung KSM tapi disini menggunakan Tabung Venom 500cc Dan juga ada namanya Barakuda di bagian tabungnya di bagian sini Yang nyata banget di area tabung karena ada namanya Barakuda di bagian sini Di bagian tabungnya Dan untuk di antara lalas Ada bagian satu cincras Bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya Yang punya sebagai memperkuat Atau memperikat antara lalas tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian Gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian Satu cincin larasnya Kalau misalnya disini tidak ada satu cincin laras Seperti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan Untuk berburu itu pasti tidak Akan tepat sasaran Makanya disini dilengkapi dengan cincin laras Agar aman dan pasti tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu cincin Di antara lalas tabungnya di bagian ujungnya Tapi di bagian sini untuk bagian letak cincin larasnya Untuk di bagian sini Di bagian belakangnya tabung Di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler Sehingga tidak perlu coupler tambahin lagi Dan untuk pompa juga disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget gantinya dengan kompa kompresor juga Untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu Pasti ada di bagian manometer Untuk bagian letak manometer itu ada di bagian sebelah mana sih kak Yang untuk bagian manometer itu ada di bagian kebalikan dari pengisian angin Itu ada di bagian kebalikannya di bagian sebelah sini Untuk bagian manometernya Untuk kapas anginnya itu di 3.000 PSI Tapi kita amankan di 2.700 sampai 2.800 PSI Yang kalau misal angin sudah mencapai 1.000 Itu berarti jangan sampai dianolkan Supaya tabungnya pasnya tidak mudah bocor Setapannya pasnya tidak mudah rusak juga Makanya kocok secara aja jangan sampai dilebihkan Apalagi dianolkan untuk bagian pengisian tabungnya gitu Untuk di bagian sini di bagian tengah-tengahnya itu Ada bagian chambernya di bagian sini itu ada bagian chambernya Untuk bagian chambernya disini menggunakan chamber dual seri 6 semi CNC Bukan menggunakan chamber seri 7 Tapi disini menggunakan chamber dual seri 6 Yaitu masih semi CNC bukan full CNC Dan di bagian sini ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya Intinya kalau kalian menaruh teleskop itu Pasti ada di bagian chamber ada di bagian sini Untuk bagian letak teleskopnya Untuk bagian pengisian perlu Pastinya itu ada di bagian tengah-tengah chamber Untuk bagian pengisian perlu Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single suitnya Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuatu selera kalian Karena ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single suitnya Kalau kalian suka yang magazine bisa kalian isi dengan magazine Tapi kalau kalian suka yang magazine bisa diganti dengan single saja Karena mudah banget untuk diatur dengan sesuatu selera kalian Karena ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single suitnya Untuk bagian pengisian pelurunya Untuk bagian samanya chamber di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern Atau menggunakan tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan yang modern Tapi di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan yang modern Atau tarikan yang seat lever Sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburukan Untuk menggunakan yang namanya tarikan modern Atau menggunakan tarikan seat lever Dan juga di bagian belakang chamber di bagian sini juga ada bagian setelan powernya Untuk bagian setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu untuk bulan besar Misalnya kayak baby, biawa, dan lain sebagainya Juga hanya bulan-bulan yang berkaki 4 Kalau small game itu baru yang untuk yang bulan kecil Misalnya kayak tupai, burung, dan lain sebagainya Juga hanya kalau kalian menggunakan setelan powernya Jangan sampai kebalik Yang big game yang besar untuk small game itu untuk yang kecil Untuk bagian setelan powernya Dan juga di bagian bawahnya sini itu ada bagian triggernya juga Untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan Trigger yang modern atau menggunakan triggernya Kan senapan angin Itu ada dua triggernya Ada triggernya dan juga ada triggernya Tapi kalau senapan angin efek barakuda ini Sudah menggunakan triggernya atau triggernya yang modern Dan di bagian triggernya di bagian sini juga ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman peconya Yang mungkin sebagai pengaman senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Kalau misalnya senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah menggunakan senapan angin ini Amankan saja dengan memecat kanan picu Atau bagian safety triggernya saja Intinya agar aman dan senapan anginnya Pastinya tidak dipakai untuk sembarang orang Terus bahas ke bagian belakangnya Kita bahas ke bagian popornya Untuk bagian popornya ini menggunakan popor tombol Yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih baik dan pastinya tidak mudah patah juga Intinya akan amat banget karena pembuatannya itu dari bahan kayu maoni Untuk bagian popornya ini sudah di finishing berwarna colok seperti ini Dan juga disini itu ada bagian variasinya juga Yaitu berwarna colok di bagian sini atau bagian pegangannya juga Untuk di bagian popor di bagian sini juga ada bagian setelan pipi Yang bisa diaturkan untuk sesuai dengan selera kalian Intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian Untuk bagian setelan pipi jadi atasnya Dan juga bisa dihitungkan juga untuk bagian setelan pipinya Dan juga di bagian belakangnya popor itu ada bagian sandaran bau Yang terbuat dari kalian teman-teman sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk bersander di bau kalian Lalu ini sepak-sepak senapan angin Yang pertama senapan angin efek barakuda Lalu senapan angin yang kedua senapan angin predator barakuda Kita bahas itu sepak-sepaknya dari bagian depannya Sampai ke bagian belakangnya atau ke bagian popornya ya Kita bahas dari bagian terlebih dahulu Di bagian depannya sini kita bahas ke bagian larasnya terlebih dahulu Untuk bagiannya ini juga sama menggunakan laras bejepil yang pastinya sudah lengkapi dengan bagian serombongnya juga Untuk bagian serombong itu ada bagian double serombongnya juga Yang berwarna merah di bagian dalam namanya juga bagian serombongnya Yang berwarna hitam di bagian luar di bagian sini namanya juga bagian serombongnya juga Untuk serombongnya itu odiameternya 32 Untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm Alutnya 12, odiameternya 14 Dan di bagian ujian laras, di bagian sini juga ada bagian penutup laras Karena senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua Untuk bagian penutup laras sebagai variasi Tapi biasanya itu kalian gantinya menggunakan peredam juga Kalau misalnya kalian suka berbuat subscribe di pakaian peredamnya agar tidak besik Di bagian larasnya, karena untuk bagian penutup laras juga diganti menggunakan peredam juga Untuk di bagian bawahnya laras, di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung venom 500 cc Bukan menggunakan tabung gsm, tapi di sini menggunakan tabung venom yaitu 500 cc Bukan menggunakan tabung gsm Dan untuk di antara tabung, di bagian sini juga ada bagian satu tinjen laras Yang fungsi sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburung Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian satu tinjen laras dan tabungnya di bagian sebelahnya Kalau misalnya di sini tidak ada tinjen laras, pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburung itu pasti tidak akan tepat Makanya di sini dilengkapi dengan tinjen laras dan pasti tidak akan goyang-goyang Saat kalian gunakan untuk berburungnya, karena aman banget sudah ada bagian satu cincin larasnya Dan untuk di bagian sini juga ada bagian pengisian anginnya juga Untuk bagian pengisian anginnya juga sama menggunakan mini cover sehingga tidak perlu kopler tambahan lagi Dan untuk pompa di sini juga menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP Kalian bisa banget gantinya dengan kompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin itu pasti ada di bagian manometer Untuk bagian letak manometer, bagiannya itu ada di bagian sebaliknya dari pengisian angin itu ada di bagian sini Untuk bagian letak manometernya Untuk kapas anginnya itu sama di 3000 PSI, tapi kita amankan Di 2700-2800 PSI Kalau misalnya sudah menulis bulan-bulan ini jangan sampai di nolkan Supaya tabungnya itu pasti tidak mudah-mudahan Jangan sampai dilepihkan apalagi di nolkan untuk bagian pengisian tabungnya Untuk bagian cembernya juga bagian cembernya juga sama Menggunakan cember 2 seri 6 semi-CNC Bukan menggunakan cember seri 7 Cember ini menggunakan cember 2 seri 6 yaitu masih semi-CNC bukan full CNC Dan di bagian cember di bagian sini juga ada bagian lemonting atau penaruh teleskopnya Kalau kalian menaruh teleskop itu pasti ada di bagian cember Ada di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya Untuk di bagian tengah-tengah cember di bagian sini juga ada bagian pengisian peluru Untuk bagian pengisian peluru itu ada 2 pengisian ada magazine Dan juga ada single suitnya Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuatu sederakan Karena ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single suitnya untuk bagian pengisian pelurunya Dan juga di bagian samanya cember di bagian sini juga ada bagian tarikannya juga Untuk bagian tarikannya juga sama menggunakan tarikannya modern atau menggunakan tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan jari Tapi dia sudah menggunakan yang namanya tarikan modern Atau tarikan seat lever Sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburu Untuk bagian bawahnya Sini juga ada bagian triggernya Untuk bagian triggernya ini juga sama Menggunakan trigger mag atau trigger yang modern Karena senapan angin itu ada 2 trigger Ada trigger mag dan juga ada trigger kakris Kedua senapan angin ini sudah menggunakan trigger mag Semua atau menggunakan trigger yang modern Dan juga di bagian sini juga ada bagian safety trigger Atau bagian pengaman picunya Yang sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembalang orang Kalau senapan angin ini dipakai anak-anak Itu akan bahaya banget kan Senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan mencetapkan picu Atau bagian safety triggernya saja Dan bagian sini juga ada bagian hang gripnya Atau bagian pegangannya juga Untuk bagian hang gripnya ini sudah menggunakan Bagian hang grip yang ori Sehingga saat kalian pegang saat tangan kalian Itu tidak akan bahas Kalian sudah menggunakan bagian hang grip Yang ori yang akan aman banget Saat kalian pegang saat tangan kalian Dan juga di bagian sini juga ada bagian setelan power Untuk bagian setelan power ini Bisa kalian taruh ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu Untuk yang bodohan kecil Kalau menggunakan setelan powernya Yang big game setelan powernya Untuk bagian setelan powernya Untuk di bagian sini juga ada bagian Popornya juga Untuk bagian popornya ini Menggunakan popor CTR Atau menggunakan popor maju mundur Intinya mudah banget untuk diatur dengan Sesuai selera kalian Untuk bagian popor ini sudah dimajukan Dan juga bisa dimunturkan juga Kalau senapan angnya pertama Untuk bagian popor ini Menggunakan popor tombol Kalau senapan angnya kedua Menggunakan popor CTR Atau menggunakan popor maju mundur Dan juga di bagian belakangnya Popor juga ada bagian Sandaran bau yang terbuat dari karet mentah Sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian Lepas sudah kita bahas dari kedua senapan angin ini Sekarang kita lanjut bahas ke bagian dari kedua harga senapan angin ini Selain senapan angin yang pertama, senapan angin efek baru kuda Harganya pasti murah banget, harganya cuma Rp 3.000.000 saja Kalau senapan angin saja, kalau untuk falsetnya harganya cuma Rp 3.900.000 saja Dapat mimis, pompa dan juga ada teleskopnya juga Harganya senapan angin yang kedua, harganya juga murah banget Harganya di harga Rp 3.600.000 saja Itu kalau harga senapan angin saja Kalau sama falsetnya itu harganya juga murah banget Harganya cuma Rp 4.500.000 saja Itu sudah mendapatkan bonus kelengkapannya itu ada falset ya Ada pompa, mimis dan juga ada teleskopnya juga Dan juga ada tujuh bonus kelengkapannya juga Ada tas, talisan dan gantungan puru, peluru tas, magajin, peredam Dan juga ada STKSnya, harganya murah banget Kalian sudah mendapatkan senapan angin yang bagus banget Dan pasti kualitasnya itu mantap banget Dan juga mendapatkan tujuh bonus kelengkapan Dan juga ada tiga bonus lainnya Kalau itu harganya falset, kalau harganya biasa itu Pastinya harganya murah banget gitu ya Dan untuk kalian kalau mau beli senapan angin Di garis senapan angin juga ada garasinya Untuk garasinya itu ada dua Ada garasinya tabung dan juga ada garasi akurasinya juga Untuk garasinya tabung di dua bulan Garasi akurasi di dua minggu saja Dan untuk berhentuk packingan Untuk berhentuk packingan, disini sudah menggunakan berhentuk packingan Yang kayu, sehingga lebih aman dan masih tidak mudah usak Saat diantar ke rumah kalian Kan disini sudah menggunakan bagian packingan yang kayu Intinya akan memenangkan kalau saat diantar ke rumah kalian Dan sebelum dikirim untuk bagian senapan anginnya Pastinya ada bagian tes akurasinya terlebih dahulu Sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Supaya kalian sudah lihat bagian tes akurasinya Sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian Pastinya akan aman banget untuk senapan anginnya Dan pasti tidak mudah usak untuk bagian senapan anginnya Dan juga di garis napan lain juga ada dua cara pembayaran Ada COD dan juga data transfer atau bayar di tempat COD Pastinya gampang banget kalian bisa keren foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP bisa dikenakan DP sebesar 100 ribu saja untuk tanda jadi keseriusan anda Dan untuk transfer kan BUP ini komen yang ada di bagian link deskripsi saja Oke sedikit rekomendasi dari saya Jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di like untuk keserian dan tulis di kolom komentar di bagian bawah sini saja ya Paman untuk disini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh